halo halo assalamualaikum guys jumpa lagi ya guys hari ini aku mau mencoba menu rumahan lagi ya guys menu untuk kali ini aku mencoba membuat mie goreng jawa tapi bukan sembarang mie jawa ya guys karena ini pakai mie ala ala taiwan yuk kita ikutin bagaimana cara membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan ya guys cus disini aku ada mie goreng seperti ini guys yang nantinya aku buat mie goreng jawa nya guys kemudian disini aku ada satu ikat sawit ada satu buah batang daun bawang ada kol terus disini aku juga ada ayam goreng sweet guys lalu satu bubuk dan telur yang sudah dipencak lepas untuk bubuk-bubunya disini aku harus kita tampak siung bawang merah juga disini sekitar 3 siung bawang putih ada 2 buah kemiri sedikit ebi kalau kalian juga boleh juga gak bapaknya guys disini aku pakai 3 buah cabainya cabainya yang tidak suka boleh di skip ya guys bisa digiris-giris atau ikut dikulap sama bumbu halusnya untuk tambahnya disini aku juga ada samos dan juga kecap manis guys dan tidak lupa disini ada garam ada marica bubuk dan penyedap tasnanya ya guys kita akan tambah dikasihkan kandil dan air untuk merapus minyak guys kita ambil untuk berapa minyak atau minyak sedikit saja sudah cukup guys kita rebus tambah menang ya guys kalau aku disini aku kasih sedikit minyak biar tidak terlengkap atau tidak menampang maksudnya dipiriskan ya guys terus 5-7 menit saja ya guys kemudian kita piriskan dirasa sudah menang minyak kita memakai kompor dan kita piriskan ya guys setelah dipiriskan seperti ini hasilnya ya guys tidak terlalu keras juga tidak terlalu teks ini fungsinya untuk dikasih minyak sedikit tetap tidak manjat untuk dipiriskan dan selanjutnya kita cuci bersih sayur seluruh dan siap kita iris-iris guys kita pukul setelah ini kita is setelah ini setelah ini kita sisihkan dulu kita sisihkan kalinya dulu kita ulap-ulap bulunya ya guys untuk cabenya aku sisihkan karena aku lebih suka aku potong-potong ya guys jadi yang ini ulap, kiri, bawah merah dan bawah putih sama adenya guys setelah kumut dihaluskan dan cabenya sudah kita iris kemudian siapkan kumutnya juga digesih di atlet dan wapang kompor bungkus yang ditulis ya guys setelah ini panas kita masuk setelah gitu setelah kita ngurus pake-uai kita diancang setelah telurnya kita goreng telurnya macam seperti ini ya setelah itu kita masukkan dua isu ini kita tunggu-tunggu-tunggu banyak ya seperti yang ucap gitu kita masukkan aduk setelah itu kita masukkan dan masukkan dalamnya setelah itu kita masukkan setelah itu kita masukkan Kembali besok Atau agak langit, kita masukkan Sampai nanti Sos Kita masukkan Kita masukkan Sampai Jangan mahu Kita masukkan Sampai 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 setelah tercamur rata jangan lupa tas rasanya ya guys kurang asin atau kurang dulu ini kurang kecap atau apa karena aku tadi kurang kecap jadi aku kasih tambah sedikit kecap ya setelah matang kita matikan kompor dan siap ditiriskan kita setkan di dua kemudian bisa kita tiriskan di kurungnya ya guys ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!